Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel gue Hidayat Nur Dan kali ini gue mau sharing Tentang Bisnis yang gue jalanin di bulan Ramadan Jadi Kemarin-kemarin tuh Sebelum Ramadan gue udah siapin Salah satu strategi Bisnis Baju kurta anak Jadi Kan pasti nih ya kan Kalau bulan Ramadan tuh berbau-berbau muslim Pasti bakalan hype ya kan Terus Temen gue juga ada yang Jualan Al-Quran juga Dan emang Oke banget gitu Marketnya Ternyata Memang Market muslim di Indonesia tuh sangat besar banget Tidak bisa dipungkiri teman-teman Dan Akhirnya gue kemarin Sebelum Eh dua minggu sebelum Ramadan tuh Gue udah siapin semuanya Konsepnya segala macem Buat bisnis Kurta anak Baju muslim anak Dan alhamdulillah Orderannya Pas Pas Bahkan sebelum jahitannya selesai Gue kan udah open PO tuh ya Gue udah open lah Desainnya segala macem Dan alhamdulillah Pas Jalan Dua mingguan Kelar Perjahitan Gue baru nyampe rumah Gue packing Itu langsung habis Setengahnya Langsung laku setengahnya lah Dari Dari 48 piece Sudah laku 23 Alhamdulillah Eh sekarang udah 25 nih 25 Jadi Tinggal setengahnya lagi Dan Ini gue lanjut Produksi Yang 48 nya lagi gitu Jadi gitu teman-teman Ya Yang gue pengen share adalah Teman-teman Kalau misalnya pengen bisnis Dapat cuan cepat Itu lihat momentumnya gitu Misalnya Teman-teman lagi Momentum Romadon nih Persiapin Kira-kira apa sih yang Dicari sama muslim gitu Di bulan Romadon Apalagi menjelang Apa lebaran gitu Apa sih yang dicari gitu Nanti setelah itu Setelah Romadon dan Lebaran Apalagi nih Momentumnya ke depannya Biasanya Idulat H Atau enggak Ya bulan-bulan biasa itu apa Kira-kira Itu dicari tuh ada momentum-momentum Yang emang Biasanya tuh di Indonesia tuh Latah gitu Misalnya Yang paling sering terjadi Alah bulannya Misalnya 1-1 2-2 3-3 4-4 Yang dilakuin sama Shopee Sama Tokopedia Dan Semua marketplace Nah itu bisa dimanfaatin Momentumnya Teman-teman Kita lihat dulu ya Produk gue kayak gimana Sebentar Oke jadi Baju muslim anak gue itu Konsepnya sebenernya Seperti baju muslim anak lainnya Tapi ini kurta Jadi sampai sepinggul Kayak gini Contohnya Nah Kemaksannya kayak gini teman-teman Gue pakein kerdus Kayak gini Kerdus Karton Korugated gitu Di Tokopedia Banyak Di Shopee juga banyak Ukurannya 20x20 Terus ini Gue kasih stempel Teman-teman Jadi kayak pake cap gitu Teg-teg gitu Cap lah Cap Pake cap Terus ini pake sticker Teman-teman Biar Jadi eksklusif Kalo kita tutup Ini gue buka dulu Karena kan emang Pengen liat dalemnya Nih teman-teman Ini Ada Thanks card Thanks card Ada Hadiah Gimik Gimik Gantungan kunci Brand guanya Terus ini ada bajunya Teman-teman Bajunya dilipat Ya Malas sih gue bukanya Pokoknya ini gue kesehat fotonya Nih ini Gitu teman-teman Nah Ini konsepnya udah gue Bentuk dari Dua minggu sebelum Apa namanya Romadon Jadi emang Udah alhamdulillah mateng banget Dan emang tinggal dieksekusi aja Teman-teman Oh iya Untuk pasarnya sendiri Perlu teman-teman tau ya Baju muslim tuh selalu akan Hangat Dan Akan hot Kalo di daerah teman-teman punya Eh gimana ya Kalo Barangnya itu ada di daerah teman-teman Misalnya gini Gue kan di Bekasi ya Nah orang kalo mau beli baju muslim Rata-rata kan pengen nyobain dulu Pengen ngetes dulu Pengen liat bahannya segala macem Nah Pasar terdekat lo adalah ya Daerah lo gitu Jadi marketplace Membantu untuk Menjual Lebih jauh gitu Tapi Gak dipungkirin Walaupun Online udah merajalela Tapi kalo urusan bahan dan baju ya Orang sekitar tuh Bisa jadi market yang sangat Hot juga gitu teman-teman Dan ini gue 50% nya memang Laku sama orang-orang terdekat gue Jadi Orang-orang sekitar ya Teman Ya tetangga Ya Temannya teman gitu Jadi Saudaranya teman Segala macem lah gitu Jadi emang Dari mulut ke mulut akhirnya Tanpa gue Iklanin Tanpa gue Eksin Jadi Bahan gue juga Kepakaian juga yang premium Kemasan juga oke Ada gimmicknya Pokoknya oke lah ini Jadi tinggal dijual aja Dan Terlebih Untuk di awal Gue gak open reseller Dan gue gak open agen Jadi gue masih dapet Cuan yang lumayan Jadi gue masih bisa Ngincar Market Ya Jadi gue Gak open reseller Gue gak open agen Pokoknya gue gak nyari Grossiran dulu Gue masih jualan satuan Karena masih memantum banget kan Jadi gue Masih jualan secara langsung Ke customernya Jadi Cuannya lumayan Gitu teman-teman Nih Mau lihat Truknya Ini Orderan yang udah Gue kirim Hari ini Dan yang kemarin-kemarin Masih ada lagi Lumayan lah ini Ya Buat Teman-teman yang Mau Usaha Baju muslim Sepertinya Untuk bulan-bulan ke depan Sampai duluan Masih sangat Memungkinkan Dan masih Sangat oke banget Dan kalau teman-teman Mau lihat Pasarnya Gede apa enggak Teman-teman bisa Buka Shopee Atau Tokopedia Atau Bukalapak Cek aja Baju muslim anak Atau Baju muslim aja ya Terlebih Baju muslim wanita Wah itu Gila banget Itu Daging banget Dan itu emang Oke banget sih Pasarnya Cuman gue gak main Di ranah Baju muslim wanita Soalnya ribet banget Jahitnya Dan emang Nyari tukang jahit yang mau Juga Rada susah Ya segitulah teman-teman Jadi Itu sharing gue Oh iya Gue jual berapa Baju ini Gue jual di harga 149.000 rupiah Di antara Orang-orang Yang jual di Marketplace Itu 180 Sampai Eh Kalau baju anak Baju anaknya itu Gue jual 99.000 Gue juga bikin Kebetulan juga Sangat Ya karena Gue ngeliat Peluangnya Gue bikin juga Baju yang dewasanya kemarin Cuman berapa Peace doang Bikin berapa Lusin ya gue 4 Lusin 4 Lusin Eh Iya 4 Lusin betul Gue juga bikin 4 Lusin Buat baju dewasanya Gue jual 149.000 Dan baju anaknya Gue jual 99.000 Di tengah Orang-orang Jual baju Muslim anak Yang cakep-cakep itu 100 lebih Tapi gue pasang 99.000 Udah kayak gini lagi Packagingnya Mantap Ya segitulah Temen-temennya Kalau misalnya Ada yang mau ditanyain Bisa di kolom komen Komen-komen aja disitu Insya Allah gue jawab-jawabin Dan kalau misalnya Ada yang mau jadi Reseller gue Atau mau jualin barang Brokis juga Misalnya DM-DM gue aja Nanti Kita kerjasama Oke Oke Mantap Ya udah Sekian dulu dari gue Terima kasih udah tonton Kalau bermanfaat Bisa di Share Like Dan Subscribe Kalau misalnya Nggak suka juga Nggak apa-apa Terima kasih sekali lagi Dan gue pamit Assalamualaikum Bye Bye